Halo, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Ari Vlog Madiun. Bye! Karena tim BND Jakarta BND 46 masih percaya terhadap pembohon saya di bidang volleyball. Dan suatu kebanggaan bisa membawa nama besar tim Jakarta BND. Harapan dan target apa sih Mas yang ingin Mas wujudkan bersama tim Jakarta BND 46? Untuk tahun ini harapan kita buat Jakarta BND 46 itu adalah menuju ke final 4 pastinya dulu. Setelah itu targetnya kita mengulangi tahun kemarin yang kita di final. Kita meraih honor up dan tahun ini kita meraih optimis untuk berjuara. Buat Mas sendiri lawan terberat di Proliga tahun ini siapa sih Mas? Buat tahun ini semua sih terberat menurut saya. Tapi lawan terberat menurut saya adalah diri kita sendiri aja. Karena di setiap tim pasti banyak pemain yang mempunyai titikal beda-beda dan ego masing-sing. Jadi semua lawannya sama. Tergantung dari kita sendiri menghadapinya gitu. Flashback di se-game kemarin Mas, bagaimana sih Mas terperasaan Mas ketika viral tentang gaya selebrasi Mas Rando yang kontroversial itu Mas. Apalagi di Jakarta Witterview di Pinang sempat menduduki trending Mas di sana Mas. Bagaimana perasanya Mas? Senang terlalu malas atau malas sedih Mas? Yang sedang viral kemarin ya senang aja sih. Jadi setelah saya mengelaksanakan gaya yang viral itu banyak yang lebih menal voli. Jadi jadinya lebih agak ada yang mengesankannya. Tapi sedihnya karena banyak yang tidak paham tentang olahraga voli atau selebris. Mas Rando mengenal voli dan mulai serius menanggungi olahraga voli sejak kapan Mas? Saya bisa cerita sedikit nggak Mas? Pada saat itu Mas Rando memutuskan keluar dari Sumater Mas? Apakah latihan yang dialami berat atau ada alasan lain waktu itu? Alasan saya keluar dari Sumater yaitu target saya mencari kerjaan dan memikir masa depan keluar dari Sumater. Terus saya buat kerjaannya susah. Jadi ada tawaran dari TNI AL, jadi saya anggur Mas. Gitu Mas ya? Terus gini Mas, Mas Rando sendiri kan bukan hanya seorang pemain voli ya Mas? Tapi juga anggota tentara TNI AL Mas ya? Kejak kapan sih Mas Rando menjadi seorang prajurit dan apa yang mendasari Mas menjadi seorang tentara Mas? Kalau seorang prajurit saya 2016 dan mendasarkan saya untuk menjadi tentara adalah diri dan yang kaya untuk mengaktifkan tentara. Oh gitu? Bagus Mas, saya seneng lah ya mendengarnya. Bagaimana sih Mas mengatur waktu antara dinas di kesatuan Mas juga dalam olahraga voli itu sendiri Mas? Kalau buat dinas ya kita mengatur-aturannya sama aja. Kalau kita di voli-nya kadang ada surat izin dari voli kita akan diangkat. Oh gitu? Mas ini kan banyak yang nanya. Mas boleh minta klarifikasinya enggak sih Mas? Mengenai kedekatan Mas dengan Mbak Wintang ini? Kayaknya sedekat apa sih Mas? Dan adakah hubungan spesial diantara kalian berdua Mas? Soalnya teman-teman pada kepo juga. Oh enggak, itu cuma kita. Termasuk saya juga Mas. Itu cuma apa dah? Di kakak doang. Oh gitu. Mas sering-sering live gitu kan Mas yang curhat aja ya. Enggak ada ketekatan sama saya. Udah-udah ada sesuatu sih? Oh tidak. Enggak ya Mas. Mas ini udah punya calon belum sih Mas? Kalau buat calon ada. Ada. Kapan nikah Mas? Insya Allah secepatnya. Insya Allah secepatnya. Siap. Pertanyaan terakhir Mas. Ada pesan enggak buat para penggemar Mas? Dan juga fans dari BNI 46 itu sendiri Mas? Untuk para fans yang penggemar bola poli. Kutusnya dia harus beratih. Kerja keras. Jangan pandang menyerah. Raiklah prestasi anda setinggi-setinggi mungkin. Dan jangan putus asal. Untuk cita-cita menjadi main poli juga. Oh siap. Siap Mas. Makasih Mas ya. Atas waktunya semoga di Proliga Town ini. Mas Radu bisa menunjukkan penampilan yang lebih baik. Dan bisa membawa tim BNI 46 menjadi juara di Proliga Town ini Mas. Makasih Mas ya. Selamat dulu Mas. Oke siap.